Oke, Calontong Kenapa namanya masih Calontong? Kenapa nggak jadi tiang listrik? Nah, kayaknya kalau jadi tiang listrik Nanti takutnya ditabrak sama SN Kalau Anda ingin sehat kuncinya hanya satu Jangan sakit Kalau Anda tidak sakit, pasti sehat Hai guys, gue kembali lagi Sekarang gue berada di daerah Serpong Di Tanggarang Selatan Ini kurang jenggot Kenapa gue disini? Karena gue mengejar Calontong Nah, tau dong Calontong Calontong, namanya udah tidak perlu dijelaskan lagi ya Calontong adalah seorang yang sangat terkenal Banyak jokes-jokes cerdas Tapi gue penasaran nih, gue kejar dia Gue cari hari ini Calontong dimana Dan gue kejar, akhirnya gue ketemu di Serpong, Tanggarang, Banten Nah, kenapa gue kejar Calontong? Karena gue penasaran banget Ini adalah sebuah beban hidup yang belum gue selesaikan Yaitu kenapa harus namanya Calontong Padahal nama aslinya adalah Siapa nama aslinya? Liz Hartono Kamu tahu? Siapa mas nama aslinya? Liz Hartono Namanya Liz Hartono gitu Kenapa mesti jadi Calontong? Emang doain makan lontong? Nah, kita masuk nih Ke dalam Budnya Calontong Eh, Ca Nami Lihat Calontong makannya tahu Makannya lontong dong Ini hobi saya, ini tahu sumedang Oh gitu Oh gitu Tapi yang tahu sumedang Jangan yang tahu isi sumedang Oke Kegedean Oke Masa tahu isinya sumedang? Wow, benar Gede banget ya Oke, Calontong Kenapa namanya musik Calontong? Wah, ini ada sejarahnya dulu Eh, boleh ceritain? Boleh Waduh, boleh Oke, terima kasih Calontong Thank you, thank you Calontong ya Enggak, enggak, enggak 63 jadi kurus panjang gitu Kayak lontong Oh gitu Atau teman-teman sekolah kuliah Teman SMA Manggilnya saya lontong Gara-gara Modelnya kayak lontong Panjang, kuru Sebenarnya yang kuru sepanjang tinggi Mah gak cuma lontong Ca Tiang listrik juga gitu Kenapa gak jadi tiang listrik? Nah, kayaknya kalau jadi tiang listrik Nanti takutnya ditabrak sama SN Di tiang listrik ditabrak lagi kan gak enak Calontong Bisa aja Calontong Calontong tapi gini ya Banyak orang kemudian bertanya-tanya gini loh Emang Calontong itu doyan makan lontong? Sebenarnya doyan-gak doyan sering Karena memang lontong itu khas Jawa Timur Banyak makanan yang gandengannya lontong Ada lontong balap Ucak jingur Lontong kupang Itu semua gandengannya lontong Tahu telur, tahu tek-tek itu gandengannya lontong Jadi memang sering makan lontong Tapi sebenarnya alasannya seperti tadi Bukan gara-gara seneng makan lontong Tapi karena teman-teman sekolah aja Oke, cak gini cak Sebutkan tiga hal yang orang lain Atau penonton Atau fans Atau publik Indonesia Tidak tahu tentang cak lontong Sebenarnya yang Dia tidak tahu adalah Umur saya Karena mereka hanya tahu Tahun kelahiran saya Mana cak Memang tahu Lo tahu Lahir tahun berapa Ini waktu Belanda masih menjadi Indonesia cak ya Justru Belanda itu takut Karena saya mau lahir Jadi Yang orang tidak tahu itu mungkin hobi saya Hobinya apa cak? Hobi saya itu sebenarnya lain daripada yang lain Kalau orang hobinya Ada yang hobi mancing Saya hobinya Mancing juga Orang hobi olahraga Saya hobinya Olahraga juga Saya tahu nih mancing apa Mancing ketawa kan? Bukan Mancing emosi Kalau nonton ini banyak hatersnya gak sih cak? Nah itu yang saya gak pernah ngerti itu Karena saya sendiri gak terlalu aktif di sosmed Saya dulu ya Punya yang namanya Twitter itu dibeginin sama Abdel Facebook malah gak punya Oh gak punya? Gak punya Ini anak zaman nah harus punya loh Makanya Saya tuh Bikit zaman dulu kayaknya Anak zaman dulu Instagram juga dibeginin Pokoknya sosmed yang saya punya itu semua dibeginin Jadi saya gak terlalu aktif Berarti kalau tidak bermain sosmed Tidak memantau Apa yang sedang terjadi Berarti inspirasi datang dari mana cak? Justru saya menjaga originalitas Dengan cara Tidak terlalu terkontaminasi dengan Yang saya lihat Betul Saya tuh Kalau dibilang Saya cukup kuper untuk membandingkan program saat TV Dengan karena saya jarang nonton TV Kecuali berita Yang saya butuhkan sebenarnya update Nontonnya apa dong nontonnya? Iya Stasiun TV-nya apa? Ya jelas Saya juga kerja di situ Metro TV Metro TV ulang tahun Ucapin dong kak? Iya selamat ulang tahun buat Metro TV ya Mohon maaf Saya gak bisa hadir Karena aduh Biasa pengamen repot Jobnya banyak Pokoknya sukses selalu untuk Metro TV Kedepan semakin bertambah cahaya Dan informasinya semakin up to date dan dingin Cak terakhir Cak lontong dikenal dengan nasihat sehat bijak Berikan satu nasihat bijak kepada viewers aku Ini berkaitan dengan mungkin tips kesehatan ya Ada tiga hal yang perlu anda ketahui untuk tips kesehatan Yang pertama Kalau anda ingin sehat kuncinya hanya satu Jangan sakit Kalau anda tidak sakit pasti sehat Yang kedua Bicara masalah pola makan Itu supaya sehat kita harus menjaga pola makan Terutama minum Ada yang bilang minum sehari 8 gelas itu sehat Menurut saya itu salah Itu tidak sehat dan sangat fatal Jadi minum sehari 8 gelas itu tidak sehat Yang sehat adalah minum 8 gelas minimal setiap hari Jadi kalau minumnya cuma sehari Setelah itu tidak minum lagi Wah bahaya ya Ingat setiap hari Yang ketiga Pola istirahat Pola tidur Jangan tidur di atas jam 10 Itu sangat merugikan Kenapa? Karena tidur di atas jam 1 aja Kalau itu jamnya rusak Servisnya biaya Apalagi jam 10 anda tidur Rusak semua Servis 10 jam Akhirnya tidur di atas kasur Jangan di atas jam Di atas kasur cukup Atau di atas yang lain? Wah kalau di atas kasur ada apa Ya itu anggap aja rezeki Oke Ca makasih banyak Ca Thank you banget Dan juga jangan lupa nonton Little VIP di Metro TV Hari Sabtu jam 19.30 Thank you banget Ca Keep on inspiring people Keep on doing something funny Dan juga keep on Keep on apa lagi ya? Keep on mikir Nah jangan lupa Nonton Saksikan Dan juga subscribe Disini nih Ya ini Disubscribe jangan lupa Ingat Producing happiness and hate Free zone Itu penting sekali Terima kasih Terima kasih